Intro Sosok Zarov Rikar belakangan ini ramai diperbincangkan setelah namanya mencuat dalam kasus ditangkapnya 3 Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya bergara dugaan penyuapan Ronald Tador Zarov Rikar merupakan pria kelahiran 16 Januari 1962 yang berasal dari Sumenem, Jawa Timur Selama karir pendidikannya, Zarov Rikar merupakan sarjana hukum dan sarjana ilmu sosial yang kemudian melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar magister hukum dan doktor Sebelum pensiun dari Mahkamah Agung, Zarov telah menjabat sebagai Kepala Badan Perlitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung selama 5 tahun Ia juga sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Dirjen Badilum pada tahun 2020 dan menjadi produser film Sang Pengadil yang tayang di beberapa bioskop sejak Oktober 2024 Selain itu, Zarov diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tahun 2017 lalu Saat ini, Zarov telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada Kabus 24 Oktober lantaran diduga sebagai maklar kasus yang menerima uang suap Rp1 miliar untuk pembebasan Ronald Tandor saat kasasi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!